Intro Hai healthy lover Kembali lagi saya Soeharti Simbolon disini Saya ingin menemukan terapi bekam pada anak untuk keluhan masuk angin Bekam adalah salah satu metode pengobatan tradisional Cina Yang menggunakan gelas plastik untuk menyedot dan memanaskan titik meridian Dimana tempat energi itu berkumpul Terapi ini sangat mudah untuk dilakukan sendiri di rumah Yuk kita mulai caranya bagaimana mengobati anak kita pada saat ada keluhan masuk angin Ini adalah kop samura dari Korea yang akan kita pergunakan Biasanya untuk anak-anak kita ambil bagian atas ukuran yang lebih kecil Untuk bagian bawah boleh menggunakan ukuran yang lebih besar Gunakan sarung tangan saat melakukan bekam Sebelum melakukan bekam, lakukan masas Saya menggunakan minyak tawon untuk menghangatkan Lakukan masas ringan sebanyak 20 usapan Terima kasih telah menonton! Selanjutnya cari titik pertama pada tulang menonjol di cervical 7 di bawah selah tulang ada titik tatui atau di dalam TCN disibut titik pintu angin Selanjutnya turun dua ruas Ambil dua jari dari samping tulang Pasang kop pada sisi kiri dan kanan Selanjutnya terima kasih telah menonton! Selanjutnya rabah turun lima selah tulang belakang Dalam TCN ini disebut titik dominan darah Berdekatan dengan titik organ hati Sama dengan yang di atas Ambil dua jari kanan kiri Selanjutnya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tulang belakang posisi dua jari dari kanan kiri tulang titik ini akan menstimulasi meridian lambung dan meridian limpa turun dua selah tulang belakang lagi titik ini akan menstimulasi meridian ginjal titik selanjutnya berada di tengah-tengah tulang skapula titik ini berguna untuk menstimulasi meridian usus kecil setelah pemasangan kop kita tunggu sampai 10 menit lalu lepaskan kop dengan cara menarik pentul bagian atas tahapan selanjutnya kita akan melakukan pijatan akupresur di titik-titik yang telah dikok sebelumnya lakukan gerakan memutar searah jarum jam pada bagian yang telah kita kot selamat menikmati lakukan penotokan sebanyak 40 kali tekan pada setiap titik tahapan terakhir kita melakukan moksa menghangatkan badan pasien dengan herbal ini namanya moksa dia di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan kering dilinting seperti rokok dalam bentuk besar penggunaannya caranya kita bakar lalu kita letakkan di permukaan kulit pasien tanpa menempel selamat menikmati letakkan moksa pertama di titik pintu angin dan juga di titik lambung setelah 5 menit pindahkan moksa di posisi titik yang lain sekian demonstrasi saya tentang kop untuk anak dengan keluhan masuk angin semoga video ini bermanfaat untuk anda dan keluarga jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel ini saya akan memberikan informasi lebih banyak lagi tentang kesehatan dan kecantikan untuk anda terima kasih terima kasih Terima kasih.